Selamat malam teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya untuk Atok Kami, Asti Singapura, hak milik dalam performance art. Terutamanya kita akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Emitan Gallery yang ada di Surabaya, untuk Pak Hendrotan. Kedua, terima kasih untuk organisernya Indo Art Now. Ketiga, kita mau mengucapkan terima kasih ke venue kami, Langgeng Art Foundation, Pak Deddy. Dan kita juga mau ucapkan terima kasih kepada speaker kami, Pak Ramayani, Pak Jagi. Dan terakhir, kita terima kasih untuk Pak Melati yang hari ini menjadi moderator kami yang tugasnya sangat penting. Jadi, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya. Malam ini memang untuk sebenarnya untuk pertama kali ya saya menjadi moderator di Jujjah. Dan saya juga, saya mohon maaf jika ada keterbatasan karena saya tidak terbiasa menjadi moderator, tidak seperti partner saya. Oke, selama ini memang di dalam dunia seni rupa maupun seni petunjukkan jarang sekali dibicarakan apa sih sebenarnya dan bagaimana sih apresiasi juga pemahaman tentang performance art. walaupun memang di Indonesia ini sebenarnya sejarahnya dari tahun 70-an, 80-an, bahkan sebenarnya sedikit ada 60-an ya yang sifatnya eksperimental dari dunia seni rupa maupun seni petunjukkan. Pada malam ini, kita akan, pembicaraan malam ini akan berfokus pada, oke, judulnya memang hak milik dalam performance art. Tapi, saya pikir kita tidak harus mulai dengan itu, namun kita akan membuka pembicaraan dari masing-masing tamu kita. Kaji Mirat Ngawulan dan Mbak Aram Mayani. Khususnya, yang lebih spesifik lagi, malam ini kita membicarakan mengundang beliau keduanya ini untuk sedikit berbagi atau mungkin juga membongkar teka-teki istilahnya. Apa sih yang ada di balik praktik performance mereka pada umurnya, tapi khususnya karya yang sedang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini karena kemiripannya. Saya bilang kemiripannya ya. Saya pikir pada kesempatan malam ini mungkin juga menarik untuk membuka wacana kita, terutama ini hanya sebagai misalnya satu fenomena yang terangkat. Padahal sebenarnya di dunia seni rupa, di dunia seni petunjukkan pun, kemiripan-kemiripan itu banyak terjadi. Jadi sebenarnya bagaimana proses-proses pemahaman itu supaya bagaimana sih kemiripan atau kesamaan itu bisa terjadi. Di dalam bentuknya kalau kita semua terlibat di dalam proses berkesenian mungkin kita juga pernah mendengar apa yang namanya reproduksi ya. Jadi seperti mungkin ada beberapa yang atau banyak mungkin yang sudah tahu tentang Walter Benjamin yang bahkan sejak tahun 30-an yang menuliskan buku tentang, Aku bahasa Inggrisnya lupa, intinya adalah tentang reproduksi dalam karya seni. Jadi dia itu menekankan bahwa proses reproduksi itu tidak akan pernah terhindarkan karena misalnya dari dulu jaman patung-patung Yunani, Atau cetak-cetak kayu Yunani itu bagaimana dia direproduksikan kembali ke dunia modern. Namun pada intinya Walter Benjamin itu sendiri lebih pada menekankan bahwa tidak akan pernah ada kesamaan dalam reproduksi. Artinya originalitas, originalitas dalam karya yang original itu terlepas dari kopinya. Setiap kopi atau pengulangan atau kemiripan itu pasti ada bedanya karena ada disitu ada pemain berperan penting adalah elemen waktu dan ruang. Kemudian dia juga menambahkan bahwa setiap karya yang mirip atau yang serupa atau yang dikopikan lagi, Terutama misalnya untuk keperluan produksi masa ya, produksi masal gitu. Itu kemudian boleh dilihat lagi apa yang dinamakan aura. Jadi setiap si pencipta itu memiliki kekuatan aura terhadap karyanya. Tapi ketika diproduksi secara masal, nah itu auranya dipertanyakan. Itu istilahnya aura. Itu pada tahun 1930-an ya. Dan sebenarnya tema-tema ini juga banyak terjadi dan banyak dipertanyakan karena memang sebenarnya Kenapa kalau kita melihat karya kemiripan itu, saya sendiri sebagai praktisi performance art sering mengalami. Artinya, oh ada teman sekelas misalnya juga menggunakan elemen yang sama, menggunakan material yang sama, tema yang mirip dan segala macam. Nah disana memang harus dipelajari bagaimana mensikapi seperti itu. Dan bagaimana kita jujur terhadap pengaruh-pengaruh yang datang kepada kita. Oke, saya memperkenalkan sedikit membacakan sorbio, memperkenalkan kepada para hadirin dari Mbak Aramayani dulu. Mbak Aramayani, saya sudah kenal dulu tahun 1989 di Bandung, waktu saya masih di Bandung di tempat maritan. Beliau lahir di Bandung pada tahun 1961, pelanggan pendidikan di ITB, jurusan Sengi Repa, yang sejak tahun 1980. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Paddington Art School di Sydney, dan di Akademi Forbidden Dekunst di Anshadal Olan. Tahun berapa itu Mbak? Sudah lama sekali. Praktik-praktik multidisiplinarinya mencakup seni performance arts, terutama Mbak Aramayani dikenal sejak tahun 1980-an sebagai salah satu, atau mungkin satu-satunya perempuan, seniman perempuan performa saat yang paling kuat, yang mengangkat tema-tema keperempuanan, tapi juga misalnya bagaimana peran agama di dalam hidupan sosial di tanah air, terutama juga bagaimana pada waktu itu sebelum reformasi tentunya, bagaimana tekanan-tekanan itu muncul, dan peran-peran agama dan politik dan manusia itu di dalam lingkungan yang seperti itu. Karya-karyanya banyak sekali memang diterima atau dianggap sebagai karya-karya feminis, dan sudah banyak tentunya wah ratusan pameran solo exhibition ataupun pameran bersama di berbagai negara dan kontinen. Syagini Ratna Mulan lahir pada tahun 1979 di Bandung juga, dan sekolah di ITB juga diurusan seni grafis, dan kemudian melanjutkan sekolah di Goldsmiths ya pada tahun 19 oh tahun 2005. Kemudian setelah lulus kembali lagi ke tanah air dan menetap di Bandung. Karya-karya Syagini juga menarik, dia dikenal sebagai apa sih istilahnya, jadi saya lihat, sebentar ya Syagini, saya sudah siapkan, tapi ini informasinya bahasa Inggris semua loh yang di itu, jadi bahasa Indonesia susah sekali, karena ini kita menghadapi seliman-seliman internasional, semuanya bahasa Inggris. Oke, Syagini memang dia karya-karyanya itu non-linear visual ideal. Jadi non-linear, dia banyak mengangkat isu-isu fantasi dan unconsciousness, dia banyak mengungkapkan bentuk-bentuk semacam, bukan feminisme tapi femininity mungkin ya, kewanitaan dalam bentuk seperti apa yang berupa saya lihat sih seperti menggunakan ready-made objek yang kemudian diolah semacam rupa menjadi semacam simbolik objek yang mungkin rata-rata juga sedikit menyinggung tema-tema ke atas. Syagini di dalam beberapa karyanya juga melibatkan, dia menurut saya bukan siniman performance, tapi dia dalam beberapa karyanya memang melibatkan publik untuk melakukan interaksi terhadap objeknya, atau untuk melakukan partisipasi aktif dalam karya instalasinya. Saya ingin memberikan waktu dan tempat kepada Syagini dan Mbak Ramayani untuk lebih spesifik lagi menjelaskan latar belakang penceritaan karya Syagini yang berjudul Katarsis yang untuk pertama kalinya disajikan untuk publik atau dipresentasikan untuk publik di Shanghai pada tahun 2013. Kemudian Mbak Ramayani akan juga menjelaskan karyanya yang berjudul Breaking Words yang untuk pertama kalinya dulu tahun 2004 disajikan di dalam rangkaian performance expo ya, di Nagano, Jepang pada tahun 2004. Tentunya saya sendiri juga banyak bertanya-tanya, karena saya belum pernah berbincang langsung bagaimana proses penciptaan itu dan bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di dalam, dibalik karya itu tersusun sehingga menghasilkan karya-karya yang pada akhirnya menggunakan piring dan memecahkan piring. yang saya ingat, sebenarnya saya tidak terkejut dengan pecah-memecah-pecah belah gitu ya, artinya pengalaman saya pribadi ketika sebelum hari perkawinan saya yang pertama dengan suami yang pertama itu di Jerman itu ada tradisi namanya pauteraben. Walter Amri itu memecah semua, jadi saudara, teman, segala macam membawa porselen-porselen untuk dipecahkan di depan rumah calon pembelai gitu. Dan itu untuk mengusir makhluk jahat, roh-roh jahat dan segala macam. Kita juga mengetahui di Yunani ada tradisi lama, tradisi kuno Yunani yang melempar piring porselen itu karena untuk berduka. Ketika mereka berduka, mereka kelihatan kehilangan anggota keluarga, mereka melempar. Kemudian tahun 1969 tapi dilarang. Di Jepang ada stress room yang jadi trend pada tahun 90-an yang disediakan untuk para pegawai yang stress untuk melampiasan kemarahannya. Kemudian di dunia sendiri rupa ada Chris Martin yang pada tahun 2005 karena memecahkan porselen besar, fas judulnya The Face itu memecahkan porselen besar tapi kemudian dia menyambung lagi porselen-porselen itu sehingga menjadi fas yang utuh lagi tapi tidak seperti awalnya. Kemudian ada IWW yang memecahkan fas juga dari dinasti Yu kalau nggak salah ya. itu tahun 2006. Jadi memang tema pecah-mongcah ini meragamnya banyak sekali tapi khususnya malam ini kita akan menengahkan dari Syagini dan Mbak Aramayani. Saya persilahkan mungkin ke Syagini dulu. Selamat malam semua. Terima kasih udah datang dan terima kasih saya udah diundang disini. Walaupun sebenarnya saya bingung banget sebenarnya kenapa saya ada disini. Pertama-tama saya boleh tanya dulu nggak sama audiens yang ada disini? Datang kesini untuk apa? Kira-kira saya disini kenapa boleh nggak tanya? Mungkin misalnya yang waktu kemarin komen-komen di Facebook. Maju semua ke depan boleh biar kita face to face gitu. Kan kita semua disini kan banyak lanjutan kan? Dari apa yang ada di Facebookan menjadi nyata. Apa? Apa? Apa di screenshot? Saya cuma pengen tau itu. Tapi ngeri yang mau jawab ya kenapa saya ada disini. Mungkin saya yang ceritanya. Saya disini kan mau awal golanya karena tiba-tiba di suatu pagi yang nggak tau gimana suasanya. Tiba-tiba saya terima message, notification di Facebook. Bahwa Bayani itu bilang kayaknya karya Syagini itu mirip sekali dengan karya saya. What a great compliment. Thank you for imitating my work Bayani. To be honest saya nggak pernah lupa sama kata-kata thank you for imitating my work. Saya pengen kita terus berpegang pada itu ya. Bahwa thank you for imitating my work gitu. Itu disitu kan berarti Mba Bayani bilangnya saya mengimitating Mba Bayani. Seperti tidak ada seniman lain yang pernah kepercaya yang mirip. Kayaknya saya nggak perlu banyak menjelaskan juga gitu ya. Saya mau lihat kenapa, dapet dari mana. Saya mau dibilangin dari stress room ada. Ada Cagojang juga. Ada ini kan cuma bentuknya kan ada connecting the dot gitu. Dari semua yang mungkin sama kesukaan saya sama pecah piring juga. Sama violence gitu. Yang saya paling bingung tuh saya ada disini kenapa? Karena saya bukan seniman performance pertama. Dengan tajuk hak milik dalam performance art. Kalau menurut saya performance art tuh nggak bisa jadi hak milik. Karena bendanya tidak berupa karya yang tangible gitu. Kalau ini asbak ada hak miliknya. Bisa didaftarkan hak miliknya. Cuma kalau performance art itu bentuknya hak cipta. Jadi sebenarnya dari judulnya lalu keberadaan saya disini juga sebenarnya harus bertanyakan juga kan Mba Belanti. Iya ini saya lagi mau menjelaskan. Karena saya bukan seniman performer. Karena seniman performer itu kan. Selalu jadi pusat. Dalam karya itu dia. Karya yang menyatu dengan badannya. Terus konsep yang menyatu dengan badannya. Dia menjadi pusat disitu. Dengan karya saya. Sekitar Tarsis itu. Saya hanya menjadi fasilitator gitu. Hanya menyiapkan seribu piring. Terus saya menyiapkan dinding. Dan orang tuh berpikir harus dilempar gitu. Saya tidak hadir disitu juga nggak apa-apa. Apakah itu saya disebut performance artis. Ya kan. Jadi interaksi sama audiensnya itu yang penting gitu dari karya saya. Karya itu terbentuk karena audiensnya gitu. Kalau nggak ada audiens, karya saya nggak jadi apa-apa. Tapi audiens sadar nggak kalau mereka sedang jadi performance? Nggak kan. Mereka bukan performance artis juga. Jadi bentuknya akhirnya karyanya terbentuk karena interaksi. Itu Kak, itu adalah titik yang sangat jauh dari performance artis. Tungguin videonya lama. Berarti yang dipermasalahkan disini adalah medium piring. Yang di kepala saya ya. Berarti kita sedang mempermasalahkan piring sebagai medium. Ide gagasan piring yang pecah gitu. Berarti permasalahannya adalah itu. Saya nggak harus banyak menjelaskan juga. Berarti Mbak Miani Cashman mau ngasih lihat aja kegiatan piring waktu itu. Sampai anak kecil pun bisa main piringnya bawah dilempar. Sampai anak kecil. Dengan semakin mempermasalahkan karyanya. Saya suka relaxing dulu. Tunggu-tunggu ya. Ya, leper. Kau jarang ada tanda. Dinding itu ada. Jadi, karena awal mulai memotong terinspirasi dari. Saya suka relaxing dulu. Tunggu-tunggu ya. Ya, leper. Nah, jadi disitu ada Soalnya karya ini Memang sangat berpengaruh banget Karena Itu yang budaya di Jepang Yang stress itu Cuman saya pikirnya Kalau kita lagi stress Apakah kita hanya lempar gitu kan Saya pikir ini manusia itu Coba dibikin struktur aja gitu Kemarahannya itu di break down Jadi makanya saya bikin itu Mapping, human problem mapping Di dinding bahwa tentang Masalah-masalah manusia lah Dibagi tiga Ada institution, self, belief Terus yang di self ada di break down lagi Mind, body, soul Apa Mind, soul mental Misalnya dari body di break down lagi Apa fashion, sex, health Di break down lagi semua kan Akhirnya kita ketemu gitu Ujungnya sebenarnya permasalahan gue dimana Kaya institution, government, education Nanti di break down lagi kan Semua belief, misalnya religion Di break down lagi semuanya Jadi kita tuh Saya cuma membantu Biar orang terstruktur gitu Kemarahannya Kemana ya arahnya gitu Biar dia gak jadi random shooter gitu Sebenarnya Biar kalau marah tuh Jangan meledak kemana-mana gitu Makalah terinti permasalahannya Sebenarnya si simple itu aja sih Memang terinspirasi dari si stress Roomnya Jepang itu gitu Dan sebenarnya agak Lihat karyanya Chagojang yang perahu Berniat pecah semua itu Nah it's really agak Karena itu gitu Sudah cukup Jadi Terus waktu di siangka itu kan Sebenarnya awal mulanya Ini jujur aja ya Kan harus pameran di sini Terus harus bikin karya Dari waktu yang pendek itu Jadi saya pikir Bikin apa ya yang cepat Gak usah dibikin Bikin apa yang bisa langsung dibeli di sana Bikin apa ya Gak usah melukis Cara-cara doang di dini Ya jadilah karya ini gitu loh Saya juga gak pakai Merenung dulu dimana Dibuak dimana Sampai membaca buku banyak juga Gak juga gitu Emang karya spontan aja sih sebenarnya Jadi gitu ceritanya Saya bukan cuman yang jeruk-jeruk Terima kasih ya Terima kasih Cagih Demikian penjelasan singkat Dari Cagih Ratna Bulan Tentang karyanya yang berjudul Katarsis Yang pertama kalinya 2013 Ya Yang dipamerkan di Shanghai Di dalam teks yang baru-baru ini Dipublish untuk karya Katarsis Yang dipamerkan di Singapura Bahwa sebenarnya Katarsis ini memang Yang ingin mengangkat Pembersihan ya Purification Ya Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang itu Jadi Saya kalau gak ditanya tuh lupa Ngomong apa sebenarnya Itu tuh Maksudnya saya pengen Karya tuh Kan dari dulu sebenarnya Buat saya tuh Soal fungsi Seni itu Menjadi kegelisahan paling utama Kalau saya cuman ngedrawing-drawing doang Terus gunanya apa Pajangan doang gitu kan Itu tuh keresahan lo tuh dulu Mau lulus gitu Bikin karya tuh Apa sih gitu ya Gue ngegambar tuh cuma orang lewat Oh iya ya bagus harus lewat gitu Itu tuh keresahan dari dulu gitu Makanya soal fungsi ini Fungsi aplikatif ya Maksudnya tuh Makanya bikin karya Misalnya biblioti gitu Orang fungsinya dibalik gitu Buku nya yang tadinya Teh jadi buku yang gitu Terus waktu bikin karya yang Pernah bikin karya yang Orang bisa main game di seratus locker gitu Mau liat videonya gak usah ya Itu juga ada fungsinya kan Untuk main game interaksi Nah yang ini Saya pikir fungsinya Mungkinkah itu fungsinya bisa merilis Rasa negatif orang gitu Waktu lewat Terus Eh kayak gue lagi poke deh Lempar ke arah bunny gitu Eh kayak gue sebut banget deh sama Apa yang makanya Lagi sebut banget sama Kedendutan ini langsung lempar gitu Cuman maksudnya Act of Enam judulnya gak katastis kan Katastis kan kita kan selalu Manusia kan selalu punya rasa yang memedang gitu Terus dikeluarin Lagi kesel ya ngomong Kalo misalnya lagi enek yang muntat gitu Jadi cuma gitu aja sih Dan itu tuh hasilnya beda-beda banget Apa yang terjadi di Cina Sama yang kelihatan di Singapura tuh Kelihatin jadi Oh kayak gini ya karakter orang di mata ini Kayak di Cina tuh orang bisa Oh sih mati 20 gigi Oh lu lebar gitu Terus bagian relationship tuh bonyok banget gitu Si mappingnya tuh yang paling hancur gitu Untuk di Singapura Itu tuh money sama career Itu tuh hancur juga Tapi ada foto di Singapura Dan nambahin ada false release Itu juga Lumayan hancur juga Terus di Singapura nanya Orang-orang cuma lewat Oh Google Terus yang Ayo silahkan gitu Oh I have nothing to release Jadi beda gitu Orangnya kayak Nail gitu ada Jadi kayak beda Saya juga gak tau gimana Kalo di Jogja Kalo di Bandung Di Jakarta kan mungkin Akhirnya menjadi Bahan riset gitu Sementara di karya ini tuh Yang tadinya karya iseng Tapi akhirnya Jadi kayak Oh enak juga ya Untuk jadi bahan riset ngeliat Cara kerja orang Cara orang menghadapi ini Cara orang ngaku Gitu loh Harvest gitu Sama sesuatu tuh Kelihatan gitu Mungkin akhirnya Saya mau coba bikin Cara ini ya dimana-mana Di kotak-kota Sebenarnya tujuannya bukan perform Tapi akhirnya untuk bahan riset aja Yang akhirnya mungkin Aku menjadi karya lah Ini gilem Tentang orang namuk Terus Nah itu kan Dari penjelasan itu kan Mungkin udah keliatan ya Kalo misalnya Karya ini tuh Saya selalu lempar ini ke audien Selalu selalu lempar ini ke publik Ini tuh Berupa open-ended gitu Jadi Open text gitu Sedangkan Perbedaannya dengan karya Mbak Yanni Mbak Yanni kan karya Karya yang tertutup Dan simbolik gitu kan Ya karya lukisan gitu kan Karya tertutup yang Terutup kan Kalo ini kan karya Saya gak tau arahnya kemana gitu Karena ini semua Gimana publiknya Karena saya udah Saya udah mati disini Saya cuma fasilitator Dan seniman ini adalah Karya yang keseluruhan saya lagi Itu ceritanya Terima kasih Menarik sekali Saya pikir mungkin nanti Akan dilanjutkan Kita lanjutkan lagi Pembincangan Tentang bagaimana Apakah ini termasuk Performance art Atau bukan Jika senimannya ada Ikut aktif Jika senimannya menyediakan Semacam platform Conceptual platform Yang mengundang publik Untuk melakukan interaktif Interaksi dengan obyek itu Apakah itu termasuk dalam Performance art Atau bukan Sebelum kita Melanjutkan Yang berapa sih sekarang Oke Kita teruskan saja Dengan karya Penderasar Bayani Untuk karyanya Breaking Words Saya juga sering lihat Dan tahu Dan mungkin teman-teman Rekan-rekan dari Performance art Baik di Indonesia Maupun di luar Juga Pernah melihat Dan Menyaksikan Menyaksikan Kalau performance art Sebagai saksi Atas sebuah Peristiwa Dan juga Banyak sekali Dokumentasi-dokumentasi Di sekitar Networking Performance art Tentang Karya Breaking Words Yang kebetulan Memang Banyak ya Mbak Rima Yani Dengan karya ini Berkeliling dunia Dan di berbagai Festival Silahkan Mbak Ramayani Waktu dan tempatnya Untuk Menjelaskan Yup Makasih Melati Selamat malam Kawan-kawan semua Wah Asik ini Rame Oke Saya mungkin Nanti Mau minta tolong Mas Domi Untuk menyiapkan itu Dan nanti Kalau video Mungkin Bisa di Lampunya Di Supaya lebih jelas Karena Biar Lihat juga Karyanya Seperti apa Saya nanti Akan tayangkan Ada video Juga ada Image Image Sehingga Anda bisa Jelas juga Melihat Kalau ada Persamaan Atau perbedaan Tapi saya Juga akan Menjelaskan Apa Ide Saya Di balik Karya itu Tadi Sudah ada Sedikit Tanggapan Tanggapan Dari Cagih Dan Saya kira Saya bisa Pastikan Cagih Kurang Paham Dengan Karya saya Tapi Tidak 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 Itu memang Itu Walaupun Saya dari ITB Dia dari ITB Tapi Tidak Mesti Paham Oke Mas Sudah Sudah Siap Tapi Saya Jelaskan Dulu Jadi Karya Breaking Words Atau Kata Yang Pecah Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Ya Itu Saya Mulai Tahun 2004 Dan Terus Jalan Terus Kemana Mana Itu Di Indonesia Malaysia Cina Jepang Jerman Amerika Nah Anda Mungkin Nanti Lihat Bagaimana Saya Mengajar Penonton Berpartisipasi Ya kan Dalam Karya Karya Itu Ada 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 Yang Memang Akhirnya Itu Piringnya Itu Dipecahkan Oleh Saya Semua Tetapi Juga Ada Yang Dipecahkan Oleh Partisipan Jadi Saya Koreksi Lagi Tadi Canji Kalau Dalam Performance Art Itu Kayaknya Pusatnya Performer Itu Tidak Selalu Ya Karena Kami Juga Mengembangkan Konsep Luas Sekali Terbukas Sekali Nanti Saya Kasih Lihat Contoh Karyanya Lebih Jelas Lalu Juga Misalkan Nah Ini Sangat penting Saya Memberi Komen Di Facebook Setelah Saya Mendapat Info Dari Ilan Seniman Malaysia Wah Ini Kamu Katanya Mirip Banget Katanya Karya Sya Gini Karyamu Ditiru Aku Ketawa Aja Ya Gap Apa Aku Seneng Banget Karyamu Ditiru Orang Kenapa Nanti Saya Selaskan Ya Jadi Saya Waktu Itu Sama Ilan Kan Di Upload Di Facebook Itu Bukan Saya Ya Itu Ilan Jadi Oke Ini Menyebar Ya Sudahlah Terus Saya Bilang Oh Ini Ada Cagih Saya Bilang Ya Itu Tadi Thank You For Imitating My Word Dan Happy Aku Mungkin Anda Bertanya Kok Happy Sih Ditiru Oke Saya Jelaskan Sekarang Mungkin Cagih Juga Ini Penting Untuk Diketahui Jadi Walaupun Saya Performer Disini Dan Sebetulnya Saya juga Menggunakan Banyak Media Saya Melukis Saya Buat Instalasi Saya Buat Video Jadi Seni Apaan Itu Ya Semena Menem Saya Angkat Isu Isu Dari Mulai Isu Pribadi Sosial Politik Sampai Agama Politik Agama Dan Juga Nanti Pertanyaan Pertanyaan Yang Sifatnya Sangat Pribadi Jadi Untuk Saya Sendiri Seni Itu Memang Terserah Gue Semau Gue Gitu Gak ada Batasan Batasan Seperti Tadi Diungkapkan Cagib Oh Kalau Performer Sih Gini Kalau Saya Bukan Performer Gitu What The Hell I Don't Care Kalau Saya Itu Sikap Saya Lalu Kenapa Saya Senang Ditiru Karya Saya Ini Juga Saya Jelaskan Dulu Saya Bekerja Itu Diistilahkan Oleh Kritikus Dengan Orientasi Seni Berbasis Komunitas Apa itu Seni Berbasis Komunitas Jadi Walaupun Disitu Individu Saya Sebagai Individu Juga Bisa Ngomong Semau Gue Gitu Tapi Saya Juga Itu Berbicara Dengan Lingkungan Saya Komunitas Saya Dimana Saya Bekerja Apa Maksud Saya Bekerja Dengan Komunitas Adalah Untuk Komunikasi Interaksi Ini ada Proses Karena Bertahun Ini Mungkin Lebih dari 30 Tahun Saya Berkanya Itu Prosesnya Panjang Jadi Konsepnya Juga Bergerak Berkembang Dari Awal Sampai Sekarang Tapi Nyambu Enggak Loncat Kemana Loncat Kemana Enggak Itu ada Sambungannya Berkembang Nah Dalam Pendekatan Seperti Itu Itu Ada Keinginan Saya Nanti Akhirnya Itu Saya Ingin Ikut Berpartisipasi Memberdayakan Komunitas Jadi Kesenian Saya Itu Bukan Hanya Milik Saya Sendiri Untuk Saya Sendiri Tetapi Juga Untuk Bersama Ya Jadi Dalam Konteks Ini Kalau Ada Orang Meniru Ide Saya Apalagi Mempraktekannya Gitu Saya Senang Terima Kasih Sekali Kenapa Karena Memang Misi Saya Adalah Katakan Misi Ide Saya Untuk Menyebar Seluas Luas Kenapa Karena Menyangkut Kepentingan Orang Banyak Bukan Hanya Kepentingan Saya Sendiri Gitu Tapi Jangan Dikira Saya Enggak Punya Urusan Pribadi Ada Urusan Pribadi Nanti Saya Jelaskan Kemana Itu Arah Nya Oke Kita Kita Akan Karyanya Ini Yang video Ya Mas Oke Kita Dengan Video Dulu Ya Sebentar Saya Harus Jelaskan Kenapa Itu Piring Kenapa Itu Ada Kata Kunci Di Sana Kenapa Saya Minta Orang Buat Kata Kunci Lebih Baik Saya Jelaskan Jadi Piring Itu Sebetulnya Kalau Saya Enggak Waktu Itu Enggak Ngerti Itu Ada Tradisi Di Yunani Di Jerman Atau Di Jepan Artinya Enggak Kesitu Enggak Peduli Enggak Enggak Ngerti Waktu Itu Saya Waktu Itu Hanya Berpikir Ada Krisis Krisis Ekonomi Saya Hidup Dengan Orang Di Code Di Maliobolo Itu Dari Tahun 80an Bergaul Jadi Kenapa Komunitas Basisnya Juga Kalau Diomong Belak Belak Karena Saya Turun Kebawah Istilahnya Gitu Kalau Cagi Di Tengah Keatas Saya Kebawah Itu Piring Itu Menjadi Simbol Simbol Kehidupan Karena Orang Miskin Yang Pertama Dibutuhkan Perutnya Dulu Dan Itu Disimbolkan Dengan Tiri Tetapi Tentu Saja Sebagai Manusia Itu Kan Urusannya Tidak Perut Doang Bukan Hanya Fisik Dan Materi Saja Kita Juga Punya Jiwa Punya Roh Punya Spirit Ini Gak Pandang Bulu Miskin Kayak Semuanya Sama Dan Kita Harus Melakukan Sesuatu Untuk Bisa Memberdayakan Yang Arahnya Baik Itu Ke Arah Materi Maupun Ke Arah Spirit Secara Berimbang Oke Kita Lihat Dulu Disini Nanti Saya Mengajak Partisipasi Semua Orang Karena Saya Menganggap Semua Orang Itu Kreator Dan Saya Disini Fasilitator Sekaligus Sama Sama Kreator Sama Sama I Ami selamat menikmati 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 Jadi saya waktu itu dikejar Sama polisi moral Awalnya saya Bisa berani menghadapi Tidak apa-apa karena saya bukan mau Buat sensasi Saya ada konsep Bisa saya bertanggungjawabkan Tapi teman-teman semua khawatir Karena tidak ada hukum yang jelas Jadi malam itu Saya diungsikan ke Singapura Saya diantar sama Jason Lim Menemani saya Pada tengah malam Lari ke Singapura Karena ya itu teman-teman semua khawatir Nah itu masalahnya Nanti dalam diskusi saya bisa jelaskan Lebih lanjut bagi mereka yang tertarik Bagaimana kelanjutannya Oke Ini ya nanti Lanjut aja ada yang di Jepang Ada yang di Cina Ada yang di Jerman Lanjut aja mas Tik 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 Diklik-klik aja Memberikan gambaran aja Dan di Hongkong Ya ini di Jerman Itu juga di beberapa tempat di Jerman Karena kebetulan memang saya sering disana Dan juga saya ngajar di Universitas Pasau Bukan di jurusan seni Tetapi di jurusan filsafat Nah sampai sekarang Setiap musim panas Saya memang ngajar disana Terima kasih Saya jadi diingatkan Saya ini moderatornya yang black Memang waktu itu Saya juga sempat baca ya Peribatan yang di Facebook Yang status Mbak Yani itu Thank you for imitating my work Nah itu sebenarnya Menurut saya juga agak presetan Kalau saya sebagai moderator Atau boleh memperlambat juga Artinya banyak yang Itu kayak Apa sih Double interpretation juga Mbak Jadi Memang sebagian menganggap bahwa Kok mungkin yang Syagi Mungkin bisa merasa loh What the heck gitu ya Kok di Dianggap imitating gitu Sementara mungkin ini baru pertama kali Syagi Melihat videonya Sebenarnya saya Waktu saya pulang dari Shanghai Saya baru tahu Tentang karya yang banyak Karena saya kan mungkin Arahnya enggak Referensi bukan ke arah Performance art gitu Mungkin ya maaf aja Kalau saya enggak tahu Dan juga mungkin Sebagai Maaf aja saya jadi Saya memang enggak paham Memang mungkin Enggak paham juga Si Caggy ini Tentang bagaimana Performance art Presensinya Tubuh Dalam karya performance art itu Memang menggunakan tubuh Tapi tubuh siapa Tubuh siapa Ada sesuatu yang menarik juga Dari perbincangan Saya dulu dengan Marina Abramowitz Yang dulu saya juga Ketika tahun 2004 Ketika saya mulai Sebelumnya itu Saya melihat Mbak Yanni Ada karya Karya yang menurut saya Mirip juga Dengan karya Marina Abramowitz Yang mencorai-corai Tulisan Apa segalanya Itu apa sebutnya His story Her story Ya gini ya His story on my body Itu Karena saya enggak melihat Jadi saya enggak Enggak Apa ya namanya Enggak punya Perasaan kata Atau apa Tapi memang Tidak hanya Kemiripan dari Antara Marina dan Mbak Yanni Karya itu Tapi juga ada Teman di Jerman Yang melakukan Performance yang mirip Mengajak publik Untuk menulis Di tubuhnya Dan segala macam Itu Dari Piero Marina pun Mungkin Meniru Sejarah dari Manconi Piero Manconi Yang menuliskan nama Jadi Banyak sekali Keterkaitan Waktu itu Saya bertanya Kepada Marina Kalau ada Kemiripan Di dalam Karya-karya Performance itu Bagaimana Kemudian Dia kenapa Takut Karena Sebenarnya Di dalam Performance itu Adalah Yang original Itu ada Peristiwa itu Ketika Di waktu itu Di tempat itu Dan Kemudian Kembali Kepada Gagasan Dari Walter Benyany Tadi Bahwa Pengulangan Atau reproduksi Jika itu Tidak hanya Kemiripan Tapi Reproduksi Itu Tetap Bisa Dibedakan Karena Konteksnya Yang berbeda Artinya Memang Harus Sebagai publik Pun harus Kritis Harus bisa Membaca Sayangnya Memang di Indonesia Ini Kita belum Banyak Belajar Membaca Performance Art Pada prinsipnya Memang Performance Art Itu Dari sejarahnya Tidak ada Apa namanya Terujukan Justru malah Menentang Gagasan Tentang Commodification Tentang Branding Tentang Hak milik Tentang Market Segala macem Itu Dari tahun 50an 60an Bagaimana Bagaimana posisi Performance Art Sekarang Mengapa Harus Kita Justru Kita harus Tahu Bukannya Menghindari Oke Jadi Tidak Usah Membicarakan Hak milik Performance Art Tidak Karena Apa yang Bisa Dimiliki Dari Performance Art Hak cinta Itu Oke Tapi Tetap Karena Ada Unsur Manusianya Itu Menurut saya Adalah Tetap Berbeda Jadi Malam ini Sebenarnya Ada kesempatan Yang bagus Yang luar biasa Yang kemudian Juga bisa Mungkin Menjadi Semacam Basic Untuk Operatif Studi Yang berikutnya Untuk Melihat Tidak Hanya Performance Art Tapi Juga Karya Sini Rupa Yang lain Kenapa Sekarang Trennya Beberapa Tahun Lalu Urban Art Urban 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 Semuanya Mirip 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 Terus Kemudian Ganti lagi Gelombang Yang berikutnya Innovation Art Science Innovation Terus Kenapa Tidak ada Pelacakan Itu Kenapa Dari mana Sumber-sumber Gagasan Itu Seperti Jadi Apa Ya Trendsetter Trendsetter Semacam Itu Dimana Tubuh-tubuh Senimannya Dimana Peran-peran Pikiran Individunya Semuanya Terkait Dengan Market Dan Juga Itu Mungkin Sebuah Jebakan Tapi Sebuah Realita Mungkin Saky Ingin Bicara Saya mau Nambahin Yang tadi Bukan Menambahin Bomo Yangkal Yang tadi Jadi Mbak Yanie Mbak Yanie Bilang Kalau Saya Tidak Tau Karyanya Mbak Yanie Bilang Itu Karya Masih Berupa Ada Melibatkan Pansi Tipasi Dari Audien Cuman Mungkin Saya Tau Kurang Referensi Cuman Referensi Itu Ada Gerakan Saya Rupa Yang Dulu Diawali Seorang Menama Nicholas Gorya Termnya Relational Aesthetic Jadi Itu Kenapa Saya Belang Itu Open Text Jadi Dimana The depth Of the author Kalau menurut Roland Barquez Kalau mau kita Ngomong Jorok Itu Sinimani Sudah Mati Memang Di Mbak Yanie Mbak Yanie Masih Nyuruh Nyuruh Silahkan Silahkan Itu Tetap Musetnya Mbak Yanie Walaupun Ada Partisipasi Itu Tetap Ada Di Mbak Yanie Saya Cuman Digain Loh Saya Nggak Ada Disitu Juga Orang Pikir Sendiri Karya-karya Felix Goldalice Torres Yang Naro Fortune Cookies Banyak Terus Permen Yang Banyak Dianya Udah Mati Tapi Orang Tahu Ngambil Sudah Tidak Disitu Lagi Maksudnya Sangat Berbeda Maksudnya Open Yang Terbuka Dan Maksudnya Itu Tapi Saya Boleh Kalau Boleh Nambahin Syagiyah Misalnya Tino Segal Dia Mendapatkan Golden Lion Di Venice Pinal Dia performance Artis Dia Yang Tidak Perform Sendiri Dia Selalu Mengajak Orang Atau Menjuruh Orang Untuk Memperformkan Karya Dia Karya Dia Karyanya Yang Dimana Yang Di Performkan Oleh Orang Itu Artinya Karya Itu Abstrak Bukan Abstrak Tapi Dia Berupa Konsep Konsep Jadi Karyanya Platform Itu Bagaimana Tino Segal Menjual Karyanya Pun Dia Konsekuen Sekali Dengan Itu Artinya Dia Tidak Menggunakan Transaksi Yang Sewajarnya Dalam Bentuk Management Dan Segala Macam Itu Tapi Memang Memang Bisa Artinya Presence Dari Tubuh Performance Seniman Performance Itu Kehadiran Itu Pun Terolah Semikian Rupa Sehingga Yang Hadir Itu Belum Tentu Senimanya Saya Juga Waktu Di Jakarta Bienal 2013 Yang Lalu Saya Meminta 26 Gadis Untuk Perform Karya Saya Jadi Memang Ada Apa Ya Jadi Bagaimana Status Saya Sebagai Performance Seniman Saya Dini Setuju Dengan Mbak Ayra Mayali Bagaimana Seniman Mendefinisikan Dirinya Menidentifikasikan Dirinya Sebagai Seniman Apa Perbedaannya Mungkin Lebih Jauh Lagi Maksudnya Saya Sebagai Fasilitator Sebenarnya Hanya Sebagai Tenan Kebudayaan Aja Misalnya Kita Ngomongin Apple Dia Ngelorin Iphone Yang Bikinnya Dia Seniman Bukan Tapi Akhirnya Terbentuk Budaya Whatsapp Budaya Instagram Budaya Itu Karena Ini Jadi Karena Iphone Ini Jadi Akhirnya Hanya Memfasilitasi Barang Hanya Memfasilitasi Itu Nanti Direproduksi Sama Rakyat Banyak It's Oke Karena Itu Tujuannya Maksudnya Perbedaannya Itu Yang Disampaikan Sama Tadi Jadi Udah Ya udah Gak 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 Itu Gak Gak Orang Berbudaya Pake iPhone Orang Jualan Orang Selphie Orang Apa Gak Gak Hanya Hanya Menyediakan Memfasilitas Dalam Sebenarnya Sebenarnya Mungkin Dalam � Akhirnya Banyak Setabangnya kan Banyak Opsinya Seperti Buna Seja Buna Bayani Buna Kan ya itu juga oke kita kan menikmati kemerdekaan kebebasan kita dan kesenian kita matanya gak boleh dong itu gak bisa ya jadi saya pikir juga jadi mau kemana ini pembicaraan kita mau dibawa kemana oke mungkin saya buka aja oh iya ini Mbak Yanni mau ya ini anggapan kecil aja ya jadi ya kalau kita percaya dengan dunia seni yang bebas itu sebetulnya saya juga waktu dapet katakanlah dorongan dari Ilan itu Ilan bilang, kamu karya mau ditiru loh gini gini gitu kan saya santai aja sih, tadi saya sudah jelaskan apa yang saya sampaikan terus saya sebenarnya nanya sama dia hey idemu apa sih terus dia bilang, oh iya aku ini lepas stress aja gitu kan oh iya udah, saya gak nanya-nanya apa bedanya sama karyaku gak penting untuk saya dan lagian juga fasilitator saya juga sama fasilitator dalam konteks ini walaupun dia tidak memecahkan piring tapi itu atas nama dia tetap kan ini karya saya gini gitu loh gak karya si si dodo apa si didik ya gitu loh bener gak? ya kan? nah jadi itu lah sedikit tambahan ya masalahnya disini kalau saya memang alirannya tuh di dalam dunia kesenian pun menurut para kritikus pun saya tuh memang alirannya anarkis gitu istilahnya jadi bebas wailah gitu kan yuk yuk amin kita buka floor saya juga lagi belajar jadi karena saya juga suka ngobrol tapi jadi moderator itu memang harus membatasi waktu mungkin yang belum makan sambil minum atau apa segala macem tapi kita tidak akan ada break aja mengingat waktu dan saya buka aja langsung tiga pertanyaan atau tanggapan pertama saya pelan-pelan menurutkan nama dan menarakan pendapat atau pertanyaan kepada Syagini atau Mbak Ramayani dan saya coba catat ya dan tiga pertanyaan pertama dari publik silahkan kalau tadi Syagini menanyakan salah satu siapa kenapa datang ke sini dan tertarik juga saya bisa terima kasih karena saya tertarik mengikuti diskusi yang dilanjutkan mas no dalam diskusi yang malas ini akan terlalu di diskusi sebenarnya saya lebih pada tertarik bukan pada hal klaim yang bukan pada perbedaannya dan kemudian Syagini mencoba untuk membuat kerasan yang sangat terlihat sekali bagaimana jadi kesempatan dengan yang terbayari tetapi tetapi lebih panik aku melihat proses intertekstualitasnya karena kemudian siapapun bisa bertemu di titik dalam bentuk apapun di satu ganggasan atau kemudian di dalam bentuk yang sama karena itu juga pernah terjadi priap beberapa dikaitan yang lalu ketika aku dan teman-teman disebutnya menisiasi sebuah proyek namanya Rukutan tiba-tiba ada seniman yang mengerasikan seperti mengintilku dan mengkontrofasi aku apakah kamu terinspirasi dari karya ini aku lagi karena secara-secara yang sadar ternyata aku tertibas di dalam musik itu dan kemudian aku mengangkat judul divital yang sabah tapi aku sendiri juga tidak bisa memaksakan diri memalihkan kata lingkar itu karena rataran konsepku susunan konsepku perlu ke sana nah disanalah kemudian aku berdialog dengan dia dengan sangat menarik untuk mungkin sekali melihat bagaimana kemungkinan terjadi interneksualitas berdua orang yang mungkin saling kenal atau tidak kenal bisa berkumpul dengan yang sama kemudian persoalannya adalah kenapa aku tertarik supaya aku ingin melihat ketebalannya ketebalan piring yang tidak dihagi dengan ketebalan piring yang seberapa aku teringat dengan istilahnya Pak Bambang si 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 Oke terima kasih Rida Ada lagi yang ketiga Silahkan Eh pake mic ini atau mau ke depan Yang ini lebih kecil mas Ada yang bertanya Kedepan aja mas Gak nyampe Kedepan aja sini gak apa-apa lah Oh ya Kebetulan saya pas ke Singapura Mbak Cagi gak ada Ketulah saya juga menghadiri ke Apa sih pemerintah Mbak Cagi waktu Tapi yang aku penasarannya Apa sih kayak Membuat petisi Dan kita harus membeli piring itu Apa sih keterusan Apakah Kalau mengambil Apa sih tadi Perkataan Mbak Mbak Yanni Bahwa melepas Setuju gak melepas Tresor dengan uang Saya gak tau sih Keterusannya aja Dengan ide yang ditampilkan Waktu pangeran kemarin Ya kita harus bayar Piring itu Oke thank you Terima kasih untuk Tiga penanyaan pertama Yang pertama tadi Sebenarnya Pertanyaan pertama tadi Mempertanyakan kembali Kenapa Mbak Yanni Menggunakan Kata imitating Jadi apa maknanya Apa alasannya Mbak Yanni Menggunakan kata Imitating itu Untuk Menanggapi Karya Sagi Kemudian Pertanyaannya kepada Sagi Dan juga Mbak Yanni Bagaimana Seadanya Piringnya itu Boleh dibawa pulang Mungkin Nanti Dikaitannya Dengan juga Pertanyaan Mulyono Kenapa Harus bayar Kemudian Pertanyaan Tapi mungkin Pertanyaan yang pertama Dulu Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Yanni Oke Tadi saya udah Membun sedikit ya Imitating itu Sebetulnya disini Saya membuat Saya pribadi Memberi makna Positif sekali Gitu loh Karena memang Saya punya Misi tanah petik ya Dengan Karya-karya Saya itu Untuk Katakanlah Menyadarkan orang Gaya nya Keren nya Gitu Gitu loh Kenapa Karena banyak masalah Gitu kan Masalahnya apa Kualitas sistem pendidikan Yang buruk Ya kan Bagaimana Pejabat Dan aparat Semena-mena Ya kan Masyarakat di bawah itu Benar-benar sering Jadi korban Nah Tolong Ditaruh di konteks itu Sehingga Kalau ada orang Meniru karya saya Ide saya Saya itu senang sekali Saya gak sedih Saya gak pernah Mengajukan Kepemilikan Dalam hal ini Karena memang Saya berangkat Dari Katanya Karya Atau Praktek berkarya Yang pada dasarnya Tidak mengikuti Aluran Arus utama Dimana itu Kepemilikan itu Biasanya hubungannya Dengan pasar Seperti tadi dijelaskan Oleh Melati Nah kenapa Kita melakukan Performance A Atau yang disebut Apa istilahnya Seni performance Disini bahasa Indonesia Itu sebetulnya Kita mempertanyakan Sistem arus utama Mempertanyakan Pasar Gitu kan Saya bertanya Pada diri saya Gitu Kalau saya mau Cuma Mau jualan Jualan Produk-produk Estetik Mahal Apakah itu yang Saya mau Saya tidak menyalahkan Mereka yang jualan Oke Pasar juga tidak Tidak saya anggap buruk Tapi kadang-kadang Memang pasar Bisa semena-mena Nah itu buruk Ya Itu saya Protes itu Kalau sudah semena-mena Pelaku-pelaku Yang punya duit Terus enaknya Ngatur-ngatur pasar Itu tidak fair Buat seniman juga Tidak fair Jadi mbak Imitasi Mengimitasi Disini Untuk saya Konteknya sangat positif Kenapa Karena gagasan-gagasan Yang sifatnya sosial Itu harus disebarkan Supaya Masyarakat Komunitas Itu bisa diberdayakan Dan itu bisa menyebar Dan pekerjaan saya Tidak hanya dibatasi Di Indonesia Bukan sombong-sombongan Ya karena Sistem Yang katakanlah Saya anggap Tidak adil Itu sebetulnya Sifatnya global Indonesia Di luar Indonesia Sebetulnya sama aja Makanya saya juga Pergi kemana-mana itu Karena ya Melihat Fenomena Dimanapun yang sama Dan sebetulnya Kami tidak pandang Tidak pandang lagi bangsa Tidak pandang lagi suku Pokoknya Bekerja untuk kehidupan Supaya Ya yang ditindas itu Atau yang diinjek-injek itu Kasian Tidak bisa bangkit Mungkin Sagi bisa langsung Menanggapi itu Soal piring Ya Soal Ya Piring dan imitasi Atau imitasi Ya tetap aja Di awal kan Ketika kata-kata itu Muncul ke publik Dan di Facebook Dilihat orang banyak Tapi kan Mungkin Mbak Yanni Udah ngebooking gitu Bahwa makna dari imitasi Yang dimaksud Mbak Yanni itu adalah Positif Cuman kan ketika Dilempar ke publik Ya Ada resikonya kan Ada side effectnya kan Mbak Yanni Ada side effectnya orang Pikir punya makna yang ganda gitu Ada yang positif ya 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 Bagi sensing Itu akhirnya Konsekuensi aja Ya Dan soal yang Piring Tadi Memang boleh dibawa pulang Karena kan Kalo beli iPhone Boleh dibawa pulang Boleh dipecahin juga boleh kan Ya boleh Memang boleh dibawa pulang Cuman Disitu kan Sekalian ya Nanggapi yang tadi bayar Memang piringnya tuh Piring cantik Gitu Disubikinnya tuh Piringnya udah didekal Dengan baik gitu Ya beli piring Harga piring di supermarket aja Harganya 20 ribu Gitu Nah boleh dipelempar Boleh dipanjang di dinding Boleh Maksudnya Saya cuma cuman Cuma mendesakralisasi Karya seni itu sebenernya Ada juga Layer-layer lain lah Di karya itu Cuman Malas aja ngomongnya Kalo Kalo misalnya Bisa dibaca dengan jeli Banyak sebenernya Layer-layer dari Kedangkalan karya saya Itu sebenernya Di belakangnya Banyak layer Cuman saya tuh Kurang suka Menyampaikan layer Dari saya secara lisan Saya lebih suka itu Leaderly Bukan writerly Jadi memang ada perbedaan Jadi kita memang harus hati-hati juga Ketika seseorang Ternyata mengungkapkan Kata seperti Imitating Meniru Itu tidak Bermaksud Apa namanya Menjudge Dengan negatif Tidak bermaksud negatif Tapi Memang Kita di Kalo misalnya Memahami penjelasan Mbak Yani tadi Dalam Konteks sosial Dan memikirkan yang Tertindas Dan segala macam itu Lagi memang harus Lebih sering diingatkan Bahwa memang kita juga Jiwa-jiwa Tertindas Kadang-kadang Tapi di dalam konteks Yang seperti apa Jadi memang Apa Lebih terbuka aja Gitu ya Jadi dalam Pemikiran-pemikiran Kita melihat Fenomena-fenomena Antara hukuman sosial Dengan Dengan Kesenian Saya pikir Banyak sekali Yang berubah Kesenian Artinya Dulu Kalo banyak Dulu tuh banyak Setahu saya juga Proyek-proyek kesenian Yang berhubungan Dengan NGO Dengan LSM Yang bersifat Sosio-politikal Seperti sekarang Sekarang memang Banyak yang Lebih individu Dan Lebih individualis Bukan individualis Tapi Gerakannya itu Melalui Gerakan-gerakan Individu Walaupun mungkin Mencakup kepentingan Bersama juga Oke Kemudian Pertanyaan kedua Dari Linda Atau tanggapan Bahwa Menarik sekali Untuk Datang ke sini Tentang Interteks Interteksualitas Yang ada Antara Bekanya ini Dan bagaimana Dia Pengalaman Dia sendiri Juga Pernah Mengalami Kemiripan Kasus Jadi Menurut Menanggap Bintang Ini Lidah Ini menarik sekali Karena memang Itu juga Yang saya Sebetulnya Anggap penting Di dalam Pertama adalah Gagasan Jadi disini Aksi Dan Katakanlah Prop Itu Hanya Untuk Menjadi Penanda Dari Gagasan Yang saya Anggap Sangat penting Dari Ide Dari Konsep Yang mana Itu Melalui Proses Itu Enggak Datang Terus Lalu Dimuntahkan Itu Yang saya Alami Melalui Proses Dan Untuk Saya Sebetulnya Proses Sendiri Itu Yang Paling Penting Kalau Karya Itu Tadi Menjadi Aksi Atau Menjadi Benda Itu Itu Untuk Saya Seperti Jejak Saja Yang Kemudian Saya Tinggal Saya Enggak Peduli Kalau Pak Deddy Bisa Jualin Ya Bagus Saya Seneng Tapi Kalau Enggak Enggak Peduli Saya Jalan Aja Nah Juga Misalkan Dengan Satu Contoh Dan Itu Jadi Kasus Misalkan Saya Menulis Allah Tuhan Ini Juga Pertanyaan Saya Pribadi Saya Lahir Dibesarkan Di Dalam Tradisi Yang Macem-macem Dari Tradisi Yang Percaya Tuhan Dalam Arti Kata Bukan Bukan Anti Komunis Disini Saya Akan Menggunakan Istilah Bukan Atheis Tapi Non Teis Ada Agama Yang Tidak Menaruh Tuhan Disana Nah Saya Dibesarkan Dalam Tradisi Itu Jadi Pertanyaan Saya Tuhan Itu Apa Apa Saya Harus Percaya Percaya Seperti Apa Kalau Tidak Percaya Itu Lalu Apa Saya Jadi Komunis Terus Nanti Dituduh Terus Nanti Halim Boleh Gebukin Saya Karena Saya Komunis Ngeri Amat Nah Itu Persoalan Itu Bukan Hanya Persoalan Saya Sebetulnya Itu Persoalan Kita Dan Saya Ingin Berbagi Artinya Mengajak Kita Semua Juga Untuk Memikirkan Hal Itu Gitu Kan Karena Semua Orang Bila Ya Percaya Dengan Tuhan Menyembah Tuhan Gitu Apaan Kita Terus Terus Sekaligus Membawa Tuhan Ketika Kita Kata Berlaku Kejam Dan Keras Terhadap Mahluk Maksudnya Apa Ya Nah Itu Terjadi Di Lingkungan Kita Untuk Saya Ini Pertanyaan Yang Sangat Medasar Nah Mungkin Bagi Yang Mempersoalkannya Yang lain Lain Itu Tidak Penting Terus Juga Misalkan Dengan Kata Itu Saya Minta Silahkan Anda Memilih Ting Artinya Itu Wah Anda Percaya Sekali Tapi Apakah Betul Yang Anda Percaya Itu Adalah Sesuatu Yang Sungguh Benar Dan Kekal Gitu Kan Saya Sendiri Maaf Tidak Percaya Karena Apa Karena Gagasan Itu Bergerak Terus Berubah Terus Dari Kita Tadinya Percaya Tentunya Besok Tidak Percaya Itu Wajar Biasa Itu Hanya Menunjukkan Kita Manusia Itu Dengan Kapasitas Kita Itu Berpikir Itu Bisa Berubah Dan Berganti Arah Jadi Kalau Misalkan Cagi Memakai Teori Teori Katakanlah Datang Dari Teori Sairus Barat Itu Hanya Satu Cara Melihat Ya Kan Ada Cara Melihat Yang Lain Yang Sama Sama Sahnya Nah Ini yang saya Coba Pahami Karena Saya Bekerja Bekerja Dengan Orang Saya Ingin Tahu Ini Dia Melihat Seperti Apa Dia Seperti Apa Saya Seperti Apa Dan Saya Menghargai Perbedaan Terima Terima kasih Terima kasih Mungkin Cek ini Ini Melalui Nah Itu Saya Kemarin Baca Apa Lupa Tapi Contennya Tapi Intinya Bagai Kan Gini Stok Ide Di Dunia Itu Mungkin Ada 172 Miliar Ide Nah Selama Jangka Waktu Berapa Hidup Manusia Mungkin Berapa Ion Itu Yang Diputer Jadi Mungkin Akan Akan Ketemu Di Satu Titik Mungkin Akan Ketemu Dan Balik Lagi Sudah Direproduksi Sebenarnya Kedan Kebetulan Sebenarnya Agak Santai Ini Sesungguh Nanti Ada Yang Sama Karyanya Sama Saya Yang Lain Lain Saya Gak Pernah Mikir Oh Dia Niru Gitu Karena Kita Kan Mungkin Saya Gak Pertanya Kalo Kita Kreator Gitu Cuma Kita Hanya Receiver Kita Hanya Receive Mitos Kita Hanya Receive Kita Gak Gak Perah Kreat Kita Cuma Gak Jadi Saya Percaya Gak Gak Perlu Nge Claim Itu Bahwa Itu Pilih Saya Gitu Oke Ada Yang Menanggapi Saya Bikin Memang Menarik Ya Inter Tekstualitas Ini Dan Mungkin Ini Yang Yang Mempertemukan Gitu Antara Beberapa Gagasan Yang Sama Yang Bertemu Di Dalam Dunia Yang Fana Ini Dan Kemudian Kita Saling Menyambung Saling Bersentuhan Saling Berdialog Mungkin Ada Tangkapan Dari Beb Beb Sama Cun 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 Dulu Mungkin Yang Tadi Hantri Halo Saya Boleh Tanya Saya Boleh Tanya Mengambil Referensi Dari Satu Filsafat Dan Kritikus Seni Bernama Arthur Danto Yang Membuat Satu Teori Bernama Blank Painting Teori Dimana Dia Mengimajinasikan Satu Ruang Yang Diisi Dengan Sembilan Lukisan Merah Yang Semuanya Sama Persis Namun Judul Dari Karya-karya Tersebut Dan Pembuat Atau Kreator Dari Semua Karya Tersebut Punya Intensi Atau Konteks Yang Berbeda R B Terima kasih.